They don't know, I go 0 to 100 Konsultasikan langsung perjalanan anda disini juga Silahkan, 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 silahkan Jadi beneran travel nih? Ini ada travel fair, ini agennya yang promosi untuk terbang gratis Bekatul Air Mau dong ke kampung halamannya Robin Hood Tau gak Pak? Saya cek dulu ya Cek dulu, kok ceknya di jantangan sih? Gak, ini ada jantangan disini Mohon maaf, kalau yang ke Robin Hood udah habis tiketnya Ada yang ke Robin Panjaitan Robin ini susah banget berarti ya Emang kenapa sih kamu kepengen kesana? Pengen aja kayaknya lucu gitu Ini memang lagi hype banget sekarang ya Jadi memang betul, ini banyak orang kepengen kesana Ini ada namanya kampung nelayan bernama Robin Hoods Bay di Inggris Ya betul ya? Betul, betul, disitu Ini kita lihat ranya-ranya Kampung nelayan kecil di pesisir Teluk Yoksha Inggris ini bukan kampung biasa Tempat yang dikenal sebagai Robin Hoods Bay ini memiliki sejarah yang unik bagi warga sekitar Menurut legenda, Robin Hood pernah mengalahkan bajak laut Perancis yang sering menggambung nelayan lokal Dan membagikan harta rapasan dari bajak laut pada warga sekitar Untuk menghormatinya, kampung nelayan ini dinamakan Robin Hoods Bay Selain bajak laut, letaknya di Laut Utara membuat kampung ini tempat strategis bagi para penyelundup Pada abad ke-19, kampung ini menjadi tempat penyimpanan aneka barang selundupan Mulai dari teh, alkohol, tembakau, hingga mesiu diselundupkan dan disimpan di dalam lorong labirin yang ada di bawah rumah-rumah warga Sekarang, kampung ini menjelma menjadi tempat wisata Kontur tanah yang unik membuat kampung ini memiliki banyak lorong dan gang sempit yang menarik untuk dijelajahi Selain itu, rumah-rumah tua tetap terpilih harang walaupun sekarang fungsinya berubah menjadi hotel, cafe, hingga toko suvenir Wisata pesisir tak lengkap kalau tidak main ke pantai Teluk, tanjung, pantai, taut, langit, keburan ombak, pekit burun camar menjadi paket keindahan yang tak terpisahkan Kalau mau berenang, harus cek airnya terlebih dahulu Karena Laut Utara terkenal dengan suhunya yang cukup dingin Itu, tapi memang kalau untuk perjalanan ke Inggris ya, di Robins Hood Bay-nya memang sudah full untuk Bekat UF Tapi kita coba tawarkan perjalanan lain Udah aku pikir-pikir dulu aja, nanti aja aku kesini lagi ya Ini masih ada dua penumpang lagi Aku gak mau, aku sedih Gimana dong ini, aduh Aku nanti kesini lagi ya, dadah Aku sedih, aku sedih, aku sedih Aku sedih, aku sedih lagi Ini yaudah Ini sini, sini, sini Apa kamu? Kamu kemana aja sekarang? Kamu lagi jalan-jalan keliling-keliling dunia Gak lama gak kesini kamu Kamu pasti kehabisan tiketnya ya, uangnya habis ya Memang kamu kemana aja? Lagi travel fair nih Aku ke Disneyland, Jepang, Amerika, Simbabwe, Cape Town Keliling dong Lalu si, rencana lagi? Rencana lagi, aku mau jalan-jalan lagi, mau keliling-keliling dunia lagi Mau kemana? Ini kita lagi travel fair Aku pengen ke hutan yang cerita-cerita dong yang itu, lom Ada, coba pak, dicek pak aja Apa untuk penerbangan ke hutan ada gak? Ada, tapi adanya ini hutan rimba Ada sih masih ada Cuman yang pesawatnya, ini kan 16 jam perjalanan dari Indonesia Itu dapetnya kamu yang berdiri, boleh gak? Mau gak? Mau yang berdiri Seatnya udah habis semua Yang deket aja lah kalau gitu, yang naik bus Yang deket-deket aja, dimana, dimana? Banyuwangi Ada ya? Ada, udah lah kamu gak usah Kalau itu kan sobat perjalanannya ke London pak Iya, iya, di Banyuwangi ada juga hutan ya? Ada, hutan dejawatan Hutan di Banyuwangi seperti hutan fantasi Salah satu hutan di Banyuwangi yang namanya dejawatan Disebut-sebut memiliki keindahan Kayak hutan di dalam dongeng Wah, hutan di dalam dongeng Yang ada di film Lord of the Ring ya Di hutan ini terdapat pohon-pohon raksasa Yang memiliki ranting besar berkelok-kelok Sehingga membuat hutan ini nampak seperti didongeng-dongeng Pohon tersebut adalah pohon cerem besi Yang usianya lebih dari 100 tahun Buat yang ingin merasakan kesyahduan Dan merasakan ketenangan hutan tersebut Itu sangat cocok menjadi destinasi Oh, oh, weekend ini Oke, ini juga ada tawaran untuk berwisata ke Merapi Park Nah, ini ada namanya, ini replika sebetulnya Replika dari bangunan ikonik yang ada di berbagai negara Seperti Big Ben, Menara Evil, Patul Liberti, Menara Pisa, dan lain-lain Tempat ini di Kaliurang, Jogja Bagus banget Dia tutup setiap hari Selasa dan buka dari pagi hingga sore Keren, oke juga ya replika-replikanya jadi berasakan di luar negeri Tiket maksudnya juga terjangkau Lokasinya berdekatan dengan Museum Merapi di Kaliurang Keren nih, keren Dari pagi sampai sore-hari bukanya Ini destinasi wisata yang berbeda Daripada dikit-dikit keluar negeri Dikit-dikit keluar negeri Iya Sudah, kamu cukup aja ya Tapi uang jajan juga ya Iya, nanti sekali ya Lah gimana, orang kita kan devil agent Masa kita yang siapin uang jajan Oh, itu yang itu Udah, udah, udah Udah, sana minum Jati Anak-anak namanya juga anak-anak Masa uang jajan, kayak kita gak nyelir Aku udah tau, aku mau mau Udah gak sedih lagi, Kina Udah gak sedih lagi ya Udah gak sedih lagi Iya, soalnya udah nemuin Kayaknya aku pengen ke pantai deh Nah, kalau ke pantai oke Kalau pantai banyak kan Ada banyak pantainya Cek dulu ya Oke, masih ada satu Tapi ini pantainya beda dengan yang lain Kalau pantai Banyu Tibo mau gak? Apa tuh? Ini ada pantai Banyu Tibo Ini adalah salah satu destinasi wisata Yang berada di Pacitan, Jawa Tibor Tempatnya di Desa Widoro Keunikan dari pantai ini Adalah mengalirnya air terjun ini Yang keluar dari celah-celah batu yang ada di pantai tersebut Pasirnya pun putih bersih, airnya sebiru langit Dia sih dengan batu karang yang indah banget Aduh cakep banget Sejuk banget Udaranya angin sepoi-sepoi juga menjadi pendukung betapa asrinya tempat ini Bisa gak kita ke situ tuh? Bisa dong Langsung ya Keren banget Keren banget itu Paling jauh kemana kalau liburan? Enggak sih, ya paling seringnya ke Jepang aja paling gak? Bukan ke Jepang aja Iya Cuman kalau Jepang kan hampir semua tempat udah pernah didatengin Udah? Saking seringnya ya Sering banget Emang enak sih Jepang Iya Kasih tau kita doang referensiin Aku kan aku pengen ke Jepang Atau sih kalau aku paling suka Osaka kali ya Karena aku suka makan kali ya Jadi Osaka tuh makanannya enak-enak Iya, iya, iya Hokkaido udah pernah? Hokkaido sering justru, paling sering Dingin banget dingin Enak ya Hokkaido ya? Enak Kayak bukan di Indonesia gitu Kok puji Bangkok itu doang Emang bukan di Indonesia, kan itu ke Jepang Ini di Manangal Oh ini ke Bangkok ya Waktu kemarin aku sempet jalan-jalan gitu Oh aku juga sini ke istananya Raja ya? Wat-Wat Wat-Wat Aren ya? Waktu itu iseng aja sih Ini Jepang? Enggak, ini di Bangkok ini Oh di Bangkok juga? Iya, coklat feel gitu Jadi kayak tempat makan tapi banyak lucu-lucunya Jadi buat foto-foto Seru lah Aneh-aneh gitu Ini di itu kan yang ada Ini Venice-nya ya? Iya, lucu banget kan? Ini daerah Wahwin kalau gak salah Ya benar Wahwin Ada Santorini Park Wahwin 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 Ini jalan-jalan aja sih Karena jarang jalan-jalan ya Jadi untuk tahun ini Tumen boleh ngambil Nah ini pasti Santorini Park Santorini ya Kan gak itu coklat feel semua Oh iya benar Itu dia yang tempat yang ada Venice-nya itu kan Bicara dalam waktu itu kan Belum ada di bulan-bulan lagi Gak ada Tapi dia pengen pantai tuh Pengen pantai sih Kita kasih referensi Kayak Beritung tuh pantainnya bagus-bagu Iya, Beritung sih pengen sih Kita kasih referensi deh buat kinal nih Ini ada museum apung di Gothenburg Nah Inilah maritiman Musim maritimnya kota Gothenburg, Sweden Museum ini merupakan museum mengapung terbesar di dunia loh Ada 19 kapal dengan berbagai ukuran yang bisa dijelajah Salah satunya melihat dan masuk ke dalam kapal selam Nordkaparen Ada juga kapal kargo, lightship dan kapal perang yang digunakan pada Perang Dunia Kedua Jangan khawatir, selain bisa membaca segala keterangan yang dipapan sejarah Sejumlah petugas siap menjawab pertanyaan pengunjung Si kecil dijamin betah Karena ada wahana eksperimen air dan belajar mengenai laut Untuk bisa berkeliling museum Kamu harus beli tiket dulu seharga 125 krona atau 250 ribu rupiah untuk dewasa Dan 100 ribu rupiah untuk anak-anak Museum ini buka setiap hari mulai jam 11 siang sampai 5 sore Oke kita lihat dulu berapa artikel dari Kinal JKT48 Mampu bertahan hingga 5 tahun ini curhatan member JKT48 Kamu curhat apa aja memang? Oh curhatnya ya mungkin 5 tahun kan biasanya kalau misalnya grup-grup di Indonesia Kan 5 tahun yang kayak aku, kayak grup-grup kayak girl band gitu kan Biasanya udah pada bubar kan Kalau kita kan masih lanjut-lanjut aja jalan-jalan aja jadi gak punya saingan Karena gak ada orang lagi bukan karena apa kan Masih bikin-bikin album lagi gak single? Masih, masih banget Gimana kesan-kesannya selama 5 tahun disitu? Kesan-kesannya ya seru aja sih karena kita jatuhnya kayak Setiap hari ketemu kan kayak asrama cewek aja Kadang kayak merasa kayak militer Tapi seru sih karena barang-barang sama temen-temen terus kan Jadi kita ya ngelewatin masa remaja sampai mau dewasa ya disitu gitu Setiap hari ketemu dari nomor 6 berapa tahun? Biar aku dari 15 kali 15 tahun Positif tapi jadinya ya Positif banget sih mungkin kalau gak nari gak apa mungkin kan kita gak tau ya bakal kayak gimana juga kan Karena kita juga nari jadi kita bawaannya positif karena ada target Kamu jadi ada kegiatan Oke deh kalau gitu saatnya kita bilang Setengs! Terima kasih Dan ada yang jalan-jalan? Silahkan menjalan Selamat, anda berhak mendapatkan tas terbaguna dari pagi-pagi Selamat ya Selamat, makasih Makasih banget Tapi sebelumnya harus menjawab dulu pertanyaan dari saya Iya bener tapi pertanyaannya Tas apa yang bikin baper? Tas pack Tas pack, tas pack Nah, tas pack Salah Apa? Tas sengaja liat mantan pacar lagi mesra-mesra Oke deh Terima kasih Terima kasih Tetap dapet ya Oke Dapet ya tetapnya walaupun salah ya Tidak apa Terima kasih Terima kasih Sukses buat kita Terima kasih Terasa juga saatnya closing ya Oke Kalau begitu buat Eh jangan dulu Terima kasih buat kita Suksesnya buat kita selalu Juga buat sahabat pagi Seperti biasa saksikan pagi-pagi Senin sampai dengan Jumat Jam setengah 8 pagi tentunya Pagi-pagi Semang! They don't know I'll go zero to 100 Woo! I'll go Woo! No lord tell me Did you pepper Split these villains Yeah! Can't they, can't they See the flame That I got Can't they, can't they Terima kasih.